Intro Sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat yang ditinggal oleh pemiliknya siang hari dimasuki oleh beberapa kawaran pencuri yang berjumlah lebih dari 5 orang. Pelaku spesial pemboba rumah kosong tersebut mengobrak-ablik seisi remari dan kamar serta merusak beberapa pintu rumah yang menggunakan alat pencongkel. Pemilik rumah bernama Yoga merasa terkejut setelah melihat seisi rumah di dalam kamar yang sudah berantakan dan langsung melakukan pengecekan. Melihat di dalam kamar yang sudah berantakan langsung melaporkan keluarga setempat. Aksi kawanan pencuri spesial rumah kosong ini tergolong nekat dengan melakukan aksinya di siang hari bolong. Intro Cuma karena nggak kebonci dia mungkin bukan tutup aja. hai 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 iya bongkarnya udah berantakan rumah segala macem terus pintu lingkis apa ini udah berserakan sampai kamar ibu juga udah mulai udah kayak kapal pecah lah itu dia mencongkel apa gimana dicongkel dicongkel itu ada bekas congkelan sampai pintu-pintu juga pada rusak soalnya disitu yang masih lihat sendiri apa aja nih kira-kira yang udah hilang di sementara di kamar saya itu kehilangan dua laptop sama di kamar ibu sementara baru satu laptop jadi tiga laptop tiga unit laptop ini lah kalau pencuri yang membongkar rumah kosong tersebut memasuki rumah yang dihuni seorang guru ini mencongkel pintu samping dari belakang dapur para kawan pencuri rumah kosong ini berhasil membawa kabur tiga unit laptop yang terletak di masing-masing kamar pemilik rumah dan pihak posek Bekasi Timur pun langsung melakukan olah di tempat kejadian perkara dengan meminta beberapa keterangan dari seorang warga yang melihat pada saat keluar dari rumah yang disatroni dan langsung kabur dengan menggunakan dua unit sepeda motor kasus pencuran rumah kosong ini pun langsung ditangani pihak posek Bekasi Timur untuk pengusutan lebih lanjut dari Bekasi Jawa Barat Parlin Siregar klik 7tv.com laporkan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!